Hey guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Di kesempatan kali ini, gue akan melakukan performance review dari sepatu Nike Lebron 17 Low Ini merupakan sepatu yang banyak banget direquest oleh kalian Dan kalau kalian suka dengan performance review Naksir Sneakers kalian bisa klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga Seperti biasa, untuk video performance review gue lakukan langsung live di lapangan So without further ado, let's check it out and stay tuned guys First kita mulai dari segi tractionnya dulu Menurut gue sepatu ini memiliki traction yang gue bisa bilang standar banget Dan gue ngerasa sepatu ini seharusnya bisa memiliki traction yang sedikit lebih baik Sebenernya gue gak pernah ngalamin yang namanya kayak kepleset Atau gue gak bisa dapetin grip sama sekali di sepatu ini Tapi gue ngerasa ada sedikit delay saat gue menggunakan sepatu ini guys Jadi terutama kalau gue ingin melakukan gerakan kayak cut Gue ingin melakukan kayak crossover, jump stop Gerakan-gerakan yang membutuhkan traction yang bener-bener presisi banget Kadang gue ngerasa ada sedikit delay di sepatu ini Tapi meskipun gitu gue ngerasa off-road tractionnya itu menurut gue cukup standar Tapi kalian masih bisa mendapatkan grip pada sepatu ini Untuk cushionnya sendiri kalian akan mendapatkan air unit di bagian heel Dan juga react foam di bagian depan dari sepatunya Dan ini kombinasi yang menurut gue sebenernya cukup aneh Kalau kemarin gue sudah sempat nyobain di sepatu Nike Air Max 270 React Gue gak begitu suka dengan kombinasinya Karena gue ngerasa kayak perbandingannya itu kerasa banget Antara transisi dari air unit di bagian heel dan juga react foam di bagian depan Tapi di sepatu ini sebenernya berbeda Karena di sepatu ini kita udah mendapatkan beberapa cage juga Jadi untuk air unitnya sendiri disini ada TPU Yang ini berfungsi untuk meredam air unitnya agar lebih stabil Dan untuk react foamnya sendiri di bagian lateralnya ini Ini juga udah di cage Jadi yang ada di sepatu ini bagian samping ini Ini bukan react foam Tapi ini kayak rubber piece Yang react foam itu hanya ada di bagian dalam dari sepatunya aja Jadi untuk off-road transisnya di sepatu ini Menurut gue masih dapat memberikan transis yang nyaman Terlebih lagi sepatu ini masih dapat memberikan full impact protection Dari segi fitnya sendiri menurut gue sepatu ini fit senak banget Atau sempit banget guys Jadi kalian paling gak harus naik setengah size Atau mungkin bahkan kalian bisa naik satu size Dari regular size kalian masing-masing Jadi sepatu ini jujur saat pertama kali gue pengen nyoba Masukin kaki gue ini susah banget Karena memang dari konstruksinya sendiri ini juga Booty konstruksi Jadi bagian tangnya ini juga menyatu sama sepatunya Jadi saat pertama kali kalian pengen pakai sepatu ini Menurut gue ini susah banget buat masuk Tapi saat setelah kalian masuk Sepatu ini bener-bener memberikan fit yang one-to-one banget guys Dari segi materialnya sendiri Kita mendapatkan kombinasi antara mesh di bagian atas ini Dan juga di bagian samping dari sepatunya Kita mendapatkan synthetic leather Dan bagian samping ini sebenernya berfungsi banget Untuk memberikan containment pada sepatu ini Jadi kita diberikan material yang sedikit lebih kuat Lebih berstruktur Dan juga pada bagian atasnya ini sebenernya mesh yang digunakan ini Juga cukup tebal guys Tapi tetap dapat memberikan kita fleksibilitas yang kita butuhkan Nah ini kalian bisa ngelihat Ini materialnya memang cukup kaku Tapi memang material yang di sepatu ini Menurut gue pertujuan banget Untuk memberikan kita containment Yang bagus di sepatu ini guys Terlebih lagi dari segi lacing systemnya sendiri Gue ngerasa lacing system yang digunakan ini Memang sedikit unik Karena ini semuanya terhubung pada bagian tengah dari sepatunya Dan untuk talinya sendiri Ini cuma dihubungkan dengan cable piece yang berwarna merah ini aja Dan dari segi lacing system yang unik ini Gue nggak merasakan ada sesuatu yang aneh guys Jadi ini sebenernya works perfectly Nggak ada masalah sama sekali saat gue menggunakan sepatu ini Oke guys Ngomongin masalah traction yang ada di sepatu ini Seperti yang gue bilang Ini tractionnya Bisa sedikit lebih baik menurut gue Dan ini nggak bergencin sama sekali Jadi gue ini Masih ada delay sedikit Dan kalau ngomongin masalah cushionnya sendiri Gue suka banget sama overall cushion yang diberikan di sepatu ini Bener-bener memberikan gue Maximum impact protection guys Nah jadi kalian bisa ngelihat Ini cushionnya menurut gue gokil banget Terutama air unit di bagian heel Dan juga untuk reactnya sendiri Merupakan foam yang bisa memberikan kita energy return Dan kalau dibandingkan dengan Lebron 17 Memang kita kehilangan sedikit overall bouncy feelingnya Tapi kita mendapatkan sedikit overall firmness Dari cushioning react yang ada di sepatu ini Dan memang dengan overall setup seperti ini Kita tidak mendapatkan core feel sama sekali di sepatu ini Dan juga menurut gue sedikit downside dari sepatu ini Gue ngerasa tinggi banget saat menggunakan sepatu ini guys Jadi untuk overall feelnya itu gimana ya guys Gue kayak ngerasa Kerasa tinggi banget gitu saat menggunakan sepatu ini Dan ini adalah feeling yang Butuh adjustment juga saat kalian menggunakan sepatu ini Mungkin di game pertama, game kedua, game ketiga Itu kerasa aneh aja Biasa gue pakai sepatu yang kayak bener-bener low to the ground Cushionnya itu standar-standar aja Disini gue ngedapetin cushion yang tinggi Dan itu sensasi yang jujur gue gak begitu suka Dengan overall feel yang diberikan di Lebron 17 Tapi memang menurut gue pribadi dari segi cushionnya sendiri Lebron 17 merupakan sepatu yang bener-bener dapat memberikan kita Impact protection yang baik banget Dan terutama sebenernya gue suka banget Buat pakai sepatu ini di lapangan outdoor Karena menurut gue sepatu ini sebenernya bisa memberikan cushion yang gue butuhkan Saat gue pakai di lapangan outdoor guys Ngomongin overall support yang ada di sepatu ini Ini mostly bergantung dengan overall fit yang ada di sepatu ini guys Jadi materialnya ini sebenernya berfungsi banget Terutama untuk memberikan kita menjaga containment kaki kita Karena dengan overall cushion yang sekali lagi gue bilang tinggi banget Gue ngerasa sedikit unstable saat menggunakan sepatu ini Jadi untuk overall supportnya sendiri sebenernya berfungsi untuk memberikan stabilitas terhadap sepatu ini Jadi materialnya sendiri di bagian samping synthetic leather Ini berfungsi untuk menjaga kita tetap berada pada posisi yang seharusnya Jadi seperti kalau kalian melakukan gerakan cut seperti ini Materialnya ini nggak stretchy sama sekali Tambah lagi kalian juga akan mendapatkan outrigger di bagian samping dari sepatunya Ada dua outrigger guys di bagian sini dan juga di bagian sini Tepat di bagian cushion yang ada di sepatu ini Jadi kalau kalian melakukan gerakan crossover Atau kalian landing kalian mendapatkan base yang sedikit lebih lebar Ditambah lagi kalian juga akan mendapatkan heel counter Dan ini juga di support dengan TPU piece yang ada pada bagian samping dari sepatunya Ini dan ini So overall meskipun gue ngerasa unstable Tapi sepatu ini tetap memberikan support yang cukup buat gue pribadi Dan sebenarnya gue nggak pernah ngalamin yang namanya kayak Gue slip Atau gue sampai kepleset Gue rolling ankle gue juga nggak Cuma ini overall feeling gue aja Karena memang sepatunya ini berasa tinggi banget guys Overall sepatu Nike Lebron 17 Loom Berupakan sepatu yang menurut gue spesifik banget Kalau kalian memang mencari cushion yang maksimal di sepatu ini Well ini adalah sepatu yang cocok banget buat kalian guys Tapi satu sisi lagi ada trade offnya Seperti yang gue bilang tadi Gue kerasa tinggi banget saat menggunakan sepatu ini Dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali saat gue pakai sepatunya Tapi kayak ada suggesti aja yang ngerasain Ya rasanya cukup aneh deh Dan cukup canggung saat gue pertama kali menggunakan sepatu Nike Lebron 17 ini Dan mungkin aja kalau kalian punya badan yang lebih berisi Lebih berat gitu Kalian bisa mendapatkan overall cushion yang jauh lebih nyaman Karena cushioningnya itu bisa compress secara maksimal Dan terlebih lagi kalian bisa memberikan tekanan pada bagian traction di sepatu ini dengan lebih baik Dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktor penentu juga di sepatu ini Cuma yang gue rasakan di sepatu ini yaitu tadi guys Dan buat kalian yang tertarik sama sepatu ini Kalian bisa langsung check out ke website dari Hoops Point Udah banyak colorway yang rilis juga Dan kalian bisa dapetin sepatu ini disana guys Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini Thank you juga buat Hoops Point See you on next video guys Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Yang cinta sneaker seperti gue Well guys, thank you so much Have a good one Peace Peace